Puluhan kitab yang biasa digunakan belajar para santri di sebuah tempat pendidikan Al-Quran di desa Bunyayu, kecamatan Tambak, Banyumas, dibuang orang tak dikenal ke dalam sumur yang berada di kompleks tersebut. Tak hanya itu, sebuah masjid yang tak jauh dari lokasi ditemukan dalam kondisi acak-acakan. Hal ini diketahui saat jemaah akan melaksanakan ibadah sholat subuh pada Kamis Dinihari. Setelah sholat, lantas itu ada salah satu murid saya yang nengok ke pendidikan. Kitab yang dulu saya itu ngaji puluhan tahun itu dibuang di sumur, semua dimasukkan ke sumur. Padahal itu kajian kitab itu adalah pendidikan fikir, pendidikan akhlak, pendidikan kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Hanya berjarak sekitar 200 meter dari tempat lokasi pertama, lingkungan pondok pesantren juga terjadi kerusakan. Puluhan tanaman jati dan nurian yang berada di kebun milik pengasuh ponpes ditebang pelaku. Atas peristiwa ini, warga melaporkan kepada pihak kepolisian Resor Banyumas yang langsung menggelar olah TKP. Diduga pengerusakan dilakukan oleh orang yang sama atau dalam satu rangkaian. Yang di mana di kebun itu kan semuanya dibabat habis. Itu kebun milik ponpes? Iya, milik ponpes. Sekitar ada 23 atau 25. Pohon apa itu? Iya, ponduren. Pohon durian, rata-rata ponduren. Terus kalau yang pohon jati juga? Iya, pohon jati, ponduren, dan lain-lain itu satu kebun di sana. Dari sebelah rumah kan ada rumah persis itu kan. Ya, denger ada suara yang tante-tante itu, tadi semua nggak berani. Menurut pihak kepolisian, kejadian ini baru pertama kali terjadi di wilayah Banyumas. Sebelumnya di wilayah tersebut, sama sekali tidak terjadi gejolak apapun antar warga. Sehingga motif dan terkait dengan apa hingga kini masih terus diselidiki. Berdasarkan laporan tersebut, kami coba cek TKP, kami telusuri, dan kami lakukan penyelidikan terkait dengan rangkaian kejadian ini. Karena ini terjadi di malam yang sama dengan kurun waktu antara sekitar pukul 03.00 sampai pukul 04.30.